Oke, selamat pagi semuanya, selamat hari kemerdekaan 17 Agustus, udah berapa tahun? 45 sekarang, 2001, 76, oh, saya masih ingat ketika pas 50 tahun, wow, sudah 50 tahun, sekarang udah 76 lagi Oke, kita akan lihat soal ini, kita ingin mencari nilai X yang memenuhi pertidak samaan di atas Nah, ini apa yang perlu diperhatikan, disini ada beberapa hal yang implisit Jadi, dari ekspresi akar ini, memang betul akar itu selalu bernilai non-negatif Tetapi, agar si ekspresi tersebut ada nilainya, kita harus mensyaratkan bahwa si inputnya itu harus non-negatif juga Jadi, disini secara implisit ada informasi bahwa X tambah 2-nya lebih besar sama dengan 0 Kenapa? Agar ketika kita masukkan X-nya, si akar itu ada nilainya Ini sama saja dengan X lebih besar sama dengan min 2 Nah, kalau X-nya sudah lebih besar sama dengan min 2, maka si akarnya Jadi, disini akar X tambah 2 selalu bernilai non-negatif Sehingga pertidak samaan cukup begini saja Ya, karena si akar X tambah 2-nya non-negatif Nah, yang ini kan tinggal di faktorkan X Kemudian, 3-X Kemudian, X kuadrat Oke Oke, gak apa-apa Kita Nah, ini disederhanakannya gimana nih? Kayaknya ini rada-rada problematis ya Karena kan kita gak tahu juga X-nya positif atau negatif Kalau ini kita coret Boleh sih, oke Jadi, kita tahu juga bahwa disini secara implisit juga Kita memerlukan si X-nya itu gak sama dengan 0 Jadi, selain X-nya yang lebih besar sama dengan min 2 Kita juga perlu X-nya tidak sama dengan 0 Nah, ketika X-nya tidak sama dengan 0 Si ekspresi X, salah satu X ini bisa kita coret Sehingga tinggal 3 min X per X Nah, jadi ini kita punya yang terakhir ini Tapi dengan syarat bahwa X-nya tidak 0 Dan X-nya lebih besar sama dengan min 2 Jadi, kita lihat kapan si ekspresi ini bernilai non-negatif Pertama, gak mungkin 0 tadi 0 bukan bagian Kemudian, mungkin kita masukkan aja disini bahwa X-nya selalu besar dari min 2 Jadi, ini pertama kita tahu bahwa harus begini Masukkah min 2-nya? Masuk, ya Jadi, gini Oh, mungkin nanti aja ini terakhir Kita lihat Di sebelah kanannya 0 Dia akan menjadi negatif Karena yang ini positif Kemudian Sorry Ini 3 ya, maaf 3 itu ada disini Oke, oke, sorry Kalau dia di sebelah kanannya 3 Dia akan negatif Berarti dengan syarat tambahan bahwa Ini, jadi gini Jadi, X-nya terlatak di antara min 2 Atau Atau X-nya lebih besar sama dengan 3 Ini ada Yang ITB mungkin udah gak perlu lagi Ini kan buat UTBK Oke, yang ini kayaknya Rada-rada menarik Saya mungkin mau nyoba dulu Silahkan 2 menit Gitu Jadi, saya ambil air minum Terima kasih telah menonton! 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 Nah kalau X lebih besar sama dengan 0 ini akan mengakibatkan kedua ekspresi akar setengah X dan 2X ini menjadi non-negatif Nah kalau mereka non-negatif statement bahwa A lebih besar sama dengan B atau gini Ini ekivalen dengan A kuadrat atau gini pokoknya Jadi kita bisa menulis ulang pertidaksamaan ini menjadi pertidaksamaan yang ekivalen tanpa tanda akar Berarti si akar setengah X lebih besar dari 2X itu Ekivalen dengan Ini perlu hati-hati bahwa kita boleh mengkuadratkan seperti ini Kalau kita sudah tahu masing-masingnya itu non-negatif Kalau enggak ya perlu hati-hati Berarti Kalau kita faktorkan Pindahkan dulu Kemudian Faktorkan X-nya Faktorkan X-nya Faktorkan X-nya Faktorkan X-nya Perkalian 2 bilangan positif Di sini plus Di sini negatif Di sini plus Yang diinginkan negatif Ini enggak termasuk Nah ini Enggak juga Ceroboh Tidak ceroboh Tidak melihat Ininya Faktorkan X-nya Masih tetap benar dapat hasilnya diantara 0 dan 1.8 Ini yang ceroboh pun yang enggak melihat Harus melihat Apa syarat Bahwa masing-masingnya ini non-negatif Akan akan mendapat jawaban yang benar Meskipun Harusnya enggak Apa Harus di cek dulu Oke Matipa Mau nyoba Beberapa menit Dua menit Ya Terima kasih telah menit Terima kasih telah menit Terima kasih telah menit Nah ini mungkin masih bisa keluar di soal TPB Mungkin lebih mudah dari ini mungkin Kalau kita sama TPB masih ada juga Satu soal Jadi ini yang menjadi kesulitan tentunya disini ada nilai mutlaknya Kita berharap bahwa andai saja enggak ada nilai mutlaknya Nah untuk mewujudkan hal itu kita bagi kasus supaya nilai mutlaknya bisa kita hilangkan Jadi si X kuadrat min 2 itu bisa kita faktor menjadi X tambah akadu dan X min akadu Nah kita lihat kapan si ekspresi ini bernilai positif atau non negatif Jadi disini ada min akadu Nah di sebelah kanannya akadu itu si nilai mutlak bernilai positif Berarti disini Kalau tidak samanya berarti menjadi Jadi kalau nilai X kuadrat min 2 nya non negatif Si nilai mutlak dengan tanpa nilai mutlak sama aja Nah disini jadi X kuadrat min 2 min 2 X min 1 lebih kecil sama dengan 0 Kalang ya Nah disini si X kuadrat min 2 nya bernilai negatif Berarti dia menjadi 2 min X kuadrat min 2 X min 1 Jadi mungkin yang 2 ini sekaligus kita kerjakan karena sama Tapi kemudian perlu kita iriskan dengan X nya lebih besar dari akadu atau X nya lebih kecil dari min akadu Jadi di daerah X nya lebih kecil min akadu atau X nya lebih besar sama dengan akadu Si pertidak samaannya menjadi X kuadrat min 2 min 2 X min 1 lebih kecil sama dengan akadu X kuadrat min 2 X Lebih kecil dari 3 Ini kita tambahkan dengan Ini bisa difaktorin ya Min 3 itu Min 3 Min 3 min 3 nya masuk Min 1 nya masuk Kita ingin cari yang negatif disini positif disini negatif disini positif Nah akan tetapi harus kita iriskan tadi dengan X nya lebih kecil sama dengan min akadu atau X nya lebih besar dari akadu Min akadu posisinya ada disebelah kirinya si min akadu ini ya Sedangkan akadu ada disini Jadi diiriskan dengan X lebih kecil min akadu Min akadu posisinya adalah X nya kita letak lebih besar sama dengan akadu posisinya tapi kurang dari 3 Oke Oke Kemudian kita perlu meninjau kalau X nya diantara Min akadu posisinya dengan x Min akadu posisinya dengan X Min akadu posisinya dengan x Ini kita punya 2 kurang X kuadrat Min 2 X min 1 lebih kecil sama dengan 0 Pindahkan semua ke sana X kuadrat ditambah 2 X ini kurang 1 gitu oke ini gak bisa di faktorin tapi kalau review udah rojat lulus KSM oh gak ada tipsnya eh kenapa ini musiknya hilang sebentar sebentar oh dia ada berapa berapa min 1 tambah k2 min 1 kurang k2 dengan min 1 tambah k2 agar positif kalau dia lebih kalau dia lebih sebentar saya bingung kan X kurang oh ini nyawa yang ini ini sama yang ini di sebelah kanan di sebelah kanan ini positif bisa dimasukin berapa misalkan dua gitu ya dimasukin ini kan ya dimasukin satu atau berapa disini positif berarti yang non negatif disana dan disana angka tetapi kita harus iriskan dengan dengan apa dengan X nya terletak diantara min akar 2 dan akar 2 nggak ada ya min akar 2 itu ada di sebelah kanannya ini disini kemudian akar 2 oh akar 2 ada di sebelah sini oke berarti kalau diiriskan jadinya min 1 tambah akar 2 jadi X nya disini atau X nya disini oh ini bisa digabungkan karena masing-masing ujungnya ini akar 2 disini akar 2 juga jadi digabung menjadi min 1 tambah akar 2 X lebih kecil dari 3 begitu mudah-mudahan nggak salah oke kita lihat soal berikutnya cukup memuaskan soal yang bahasa oke oke ini ini ada menarik yang lainnya juga berarti soal-soal yang kita bahas bagi ini ini banyak yang melibatkan akar sebuahnya oke mau nyoba 2 menitan sekitar mungkin silahkan sambil saya baca komentar kenapa menghindari tiktok tiktok fun tapi habisin waktu kalau pengen aman ini aja tak usah ikut-ikutan oh pagi aziz maaf belum baru terlihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kembali kita perlu melihat dulu si daerah asal dari pertidakstaman yang kita miliki ini agar akar X punya arti X nya harus lebih besar sama dengan 0 dan agar akar X tambah 1 punya arti X tambah 1 nya lebih besar sama jadi perlu ini dan juga perlu nah agar keduanya dipenuhi berarti X nya harus lebih besar sama dengan 0 karena kalau dia lebih besar sama dengan 0 otomatis dia akan lebih besar dari min 1 nah ketika X nya non negatif mungkin ini bagusnya soalnya ditulis kayak gini biar ada apa biar yang suka nguadratin nguadratin rada rada harus hati hati ya oke apa yang ingin saya bilang kalau X nya lebih besar sama dengan 0 akibatnya jadi asal X lebih besar sama dengan 0 akar X dan akar X tambah 1 dia non negatif nah kembali kalau non negatif kita punya ketasamaan kita bisa kuadratkan kedua sisinya untuk mendapatkan pertasamaan yang ekivalent tapi itu hanya kalau masing-masing ruasnya kita sudah pasti mereka non negatif kalau enggak enggak boleh kalau misalkan ketasamanya seperti ini pertasamanya seperti itu kita enggak boleh begitu aja mengkuadratkan kedua sisinya tapi kalau pertasamanya dituliskan seperti ini boleh kita kuadratkan kedua sisinya karena yang sebelah kiri kita tahu non negatif yang sebelah kanannya juga kita tahu non negatif jadi ketika kita mengkuadratkan disini dia enggak akan mengubah nilai kebenaran dari pertasamanya pertasaman yang lama dengan pertasaman yang baru persis himpunan penyelesaiannya sama X ditambah 2 X tambah 1 ditambah oke ini lagi-lagi harus hati-hati ini oke menarik juga ini nah ini ya kembali kita ingin menghilangkan masih bisa kita bagi dengan 2 karena 2 nya positif oke oke kalau kita bagi 2 jadi ini oke sekarang gimana sekarang nah tentunya dorongannya dorongannya kita pengennya mengkuadratkan keduanya lagi tapi lagi-lagi agar kita boleh mengkuadratkan kedua sisi kita harus pastikan bahwa masing-masingnya non negatif jadi sebenarnya disini ada beberapa hal yang terlibat apa oke mungkin disini kita melihat untuk kapan X X tambah 1 positif berarti min 1 0 disini positif disini negatif disini positif oke nah akan tetapi yang disebelah yang disebelah kiri min 1 itu sebelah kiri min 1 meskipun memang benar dia menghasilkan positif tapi tadi di awal-awal di paling atas sekali kita mensyaratkan X nya lebih besar sama dengan 0 berarti dari sini kita hanya perlu meninjau yang X nya lebih besar sama dengan 0 aja jadi sudah dipenuhi dari atas bahwa kalau X nya lebih besar sama dengan 0 ini akan non negatif bagaimana dengan si 4 min X kapan 4 min X menilai non negatif kalau dia ada di sebelah di sebelah kirinya 4 oke bagaimana ini menggabungkan beberapa informasi ini jadi kita lihat bahwa kalau X nya lebih besar dari 4 maka si 4 min X nya akan bernilai negatif jadi bisa saja kita tinjau kasus per kasus maksudnya gini jika 4 min X negatif maka ini tidak punya hiponan penyelesaian kenapa karena ini artinya kita akan bilang bahwa sesuatu yang non negatif lebih kecil dari sesuatu yang negatif mungkin kan yang ini harusnya lebih besar saya salah ya tangannya tidak di mirror yang akar itu harusnya lebih besar dibanding dengan yang 4 min X ketika 4 min X nya negatif maka ini tidak punya solusi yang kedua jika nah ini kita masih tetap dalam kerangka X nya lebih besar sama dengan 0 jadi kita bisa tambahkan syarat X lebih besar sama dengan 0 jadi jika 0 lebih kecil X lebih kecil dari 4 karena ketika X nya lebih kecil dari 0 di luar pembicaraan kita karena sudah dari atasnya kita hanya berbicara tentang impunan X yang X nya lebih besar sama dengan 0 jadi ini bisa kita batasi bahwa selain X nya lebih kecil sama dengan 4 X nya juga lebih besar sama dengan 0 nah kalau begini berarti yang kiri non negatif yang kanan juga ini lebih kecil strict 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 ya ini bisa kita kuadratkan kedua-duanya 16-8 X tambah X kuadrat 9 X lebih kecil dari 16 X lebih kecil dari 16 X tapi kita berada di daerah sini berarti 16 X itu dari situ ya diiriskan dengan jadinya X nya lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 16 19 oke kita pastikan bahwa kita sudah meninjau semua kasus sudah ya karena kita lihat X nya lebih diantara 0 dan 4 kemudian di sini X nya lebih besar dari 4 oke cukup involve ya keren max lagi kenapa 4 positif terus apa lagi ini tuh oke oke ini oke bisa satu lagi oke yang ini adalah akar X min satu kode ya nah mungkin ada apa akar dari X kuadrat itu sama aja dengan nilai mutlak X ya berarti si pertah samaan ini eh ini kenapa maka nilai Y untuk oke jadi pokoknya kita selesaikan dulu pertidak samaan ini baru nanti kita lihat nilai Y seperti apa oke jadi karena akar X kuadrat itu persis sama dengan nilai mutlak X akibatnya si pertah samanya persis menjadi X min 1 kuadrat dikurang sering gak ada kuadratnya dikurang 2 kali X tambah 1 lebih besar sama dengan 0 ya atau X min 1 lebih besar sama dengan 2 mutlak X tambah 1 nah ini lagi-lagi dua-duanya non negatif untuk menghilangkan nilai mutlaknya boleh kita kuadratkan kenapa jadi X min 1 yang maaf tapi oh oh hati hati oh iya betul kenapa iya apa oke oke kita pindah ruaskan oke sifat A kuadrat B kurang B kuadrat jadi A tambah B kali A min B maka kita bisa faktorkan ya X min 1 ditambah 2X ditambah 2 X min 1 dikurang 2X dikurang 2 3X ditambah 1 min X dikurang 3 oke 2X dikurangkan sedang mengganggu estetika negatifnya kita klikkan aja ya oke min 1 per 3 dengan oh min 3 lebih kiri lagi oke oke kalau kita ambil di kanannya min 1 per 3 ya pakai sampel boleh juga ya ini akan positif disini akan negatif disini akan positif berarti yang negatif atau 0 ada disini dari di atas saya menuliskan syarat enggak enggak tapi yang dimintanya adalah si Y 3X tambah 1 jadi disini si X nya terletak diantara min 3 dan min sepertiga Y sama dengan 3X tambah 1 berarti 3X nya karena kita mengalihkan dengan 3 berarti dia akan mempertahankan pertasaman lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan min 1 kalau ditambahkan 1 masing-masingnya eh kok ini salah enggak ini dikalikan dengan 3 min 9 jadi Y nya diantara min 8 dan 0 oke oke ya anda perlu ini jadinya betul-betul melihat matematikanya enggak sebagai kumpulan fakta aja jadi anda harus harus mengerti apa common sense dari setiap fakta matematik jadi misalkan katakanlah misalkan oh saya kok belum belum tahu kenapa ini sama dengan ini kenapa akar X warat sama dengan yang mutlak anda coba enggak 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 apa enggak menerima fakta ini sebagai hafalan mati aja ya anda anda coba make sense kenapa dia benar ya bisa aja anda enggak enggak tahu buktinya tapi yang penting adalah semuanya masuk akal antara satu fakta dengan fakta yang lain itu bisa anda kaitkan ada ada keterikatan antara beberapa fakta matematika mereka bukanlah fakta-fakta yang terlepas satu sama lain tugas anda itu untuk mencari benang benang yang logis antara satu fakta matematik dengan fakta yang lain nah kalau ada sesuatu yang logis kita jadinya bisa bisa menghilangkan beberapa fakta yang nantinya kita anggap oh ini nggak terlalu penting karena saya bisa mengetahui fakta ini lewat fakta yang lainnya ketika katalah seperti rumus trigonometri itu banyak sekali saya ketika SMA juga ya ngapalin saya rada-rada masih ingat ketika upacara gitu sambil ngapalin rumus kos ya memang berguna sih kemudian bahwa itu menjadi bagian dari pengetahuan saya tapi akhirnya diseleksi lagi hanya beberapa rumus trigonometri yang saya keep di memori saya yang lainnya kalau saya perlu ya harus sedikit corat-corat dulu sebentar oke mungkin begitu saja untuk sesi UTBK selamat 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 Terima kasih.